Saudara Forkopimda, Kota Pontianak melakukan rapat koordinasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Kota Pontianak ditiadakan perayaan Pesta Tahun Baru ataupun event jelang Tahun Baru. Pemerintah Kota Pontianak bersama Polresta Pontianak dan pelaku usaha melakukan rapat koordinasi perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah meniadakan perayaan Pesta Tahun Baru maupun event menjelang Tahun Baru. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi Herindra mengatakan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2021 tentang pencegahan penyebaran COVID-19, seluruh elemen termasuk pelaku usaha dilarang menggelar Pesta Tahun Baru maupun event. Hal itu dilakukan guna menghindari terjadinya kerumunan serta mencegah munculnya kasus baru COVID-19 di Kota Pontianak. Di instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjadikan tahun No. 66 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru termasuk juga kita melakukan instruksi daripada Menteri Agama ulangi Kedaran Menteri Agama No. 33 Tahun 2021. Tadi kita harus sampaikan hadir di sini, seluruh stakeholders terhadap dari gereja, termasuk dari pesanan hotel, harapannya bahwa pelaksanaan Natal, pengamaran Natal dan Tahun Baru ini berlangsung secara aman dan sehat. Kompres Pol Andi Herindra menambahkan TNI Polri bersama instansi terkait lainnya akan melakukan patroli menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Petertiban dan penindakan akan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diberikan.